selamat menikmati dalam bagian video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menulis dan mengembalikan kutu dan kutu jadi kutu adalah kutu M20 x 100 x 46 dan kutu ISO 4016 dan untuk kutu adalah kutu M20 hexagonal ISO 4034 kita akan menulis sebagai kutu kutu dan kutu jadi video ini akan menunjukkan beberapa fungsinya seperti bahan menulis, kombinasi, match, dan animasi yang mudah dan pada akhirnya, saya akan menunjukkan bagaimana menunjukkan kutu dan kutu jadi ini adalah kutu 3D dari kutu dan kutu kutu sendiri adalah kutu M20 kutu, maksudnya ia memiliki metrik 20mm di diameter nominal dengan kutu 100mm dan kutu 46mm kutu kutu 20mm adalah kutu atau kutu kutu dan kutu 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 ini adalah kutu 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 seperti yang saya katakan pada awal saya akan menunjukkan bagaimana membuat animasi basic seperti yang ini jadi mari kita mulai jadi mari kita membuat kutu untuk membuat kutu, Anda hanya perlu memulai file baru dan klik file dan memulai yang baru untuk video ini, mari kita gunakan part yang Anda ingin melakukan adalah membuat kutu di dalam jg 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 sehari jg 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 Setelah itu, Anda perlu menemukan Polygon. Polygon, Anda bisa menemukan di menu Sketch ini dan pilih Polygon. Setelah itu, Anda perlu menulis parameter nombor sisi sebagai 6, jadi menulis 6. Dan kemudian, klik di tengah dan menyerang mouse Anda ke luar. Untuk membuatnya mudah untuk menemukan, Anda perlu membuat satu line di sini sebagai referensi horizontal. Untuk membuatnya, hanya klik di line di sini dan klik di relasi horizontal. Dan kemudian klik OK. Langkah yang Anda ingin melakukan adalah membuat dimension. Jadi, klik smart dimension in Sketch di sini. Jadi, klik di sini dan di sini. klik di sini. Dan memberikan nilai 30 mil. Setelah itu, kemudian ke fitur, dan pilih Extrude Boss. Di menu pop-up ini di sini. Ketik di sini. Pilih Mid Plane. Dan menulis nilai 13.4 mm. Klik OK. Untuk membuat sebuah jenis kurva, untuk atas 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 atas. Dan kemudian mengenai krup. Untuk memそれaya dari ke Lock Fen di sini. Dan klik Ok. Setelah itu, klik kali ini. Provinsi三 Orang Anda, dan menolong Shift di keyboard Anda. Dan kemudian klik di kantor atas 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 atas. Sekarang kalian bisa melihat di ruang kiri, kita memiliki 2 entitas, Arc 1 dan Edge 1. Dan kita perlu klik Add Relation Tangent. Dan klik OK. Setelah itu, apa yang ingin kalian lakukan adalah, pergi ke fitur, dan klik Cut Extruded. Di menu Cut Extruded, menuju di kiri. Klik Direksi Blind, menulis 13.4 mm, dan klik Flip Side to Cut. Jadi, seperti yang kalian lihat, kita mempunyai kiri kecil di sini, yang menunjukkan ke arah kiri. Ini menuju ke arah kiri. Dan kemudian, klik ikon Draft, dan menulis. 60 degree. Setelah itu, klik OK. Seperti yang kalian lihat di sini, sekarang kita mempunyai kiri kecil yang diautomatis. Seperti fitur sebenarnya dari bolt normal. Apa yang terakhir yang ingin kita lakukan adalah menciptakan kiri kecil. Untuk menciptakan kiri kecil. Seperti ini. Anda ingin menciptakan kiri kecil. Jadi, klik kiri kecil. Dan klik Sketch. Dan kemudian menciptakan kiri. Anda ingin menciptakan kiri kecil yang diatakan. Dan memberikan kiri kecil yang diatakan. Seperti itu, kamu hanya perlu mencabokkan kiri normal. dan berikan ke arah 100 mil setelah Anda membuat aksi ini, apa yang Anda ingin lakukan selanjutnya adalah ke fitur fillet dan pilih chamfer sekarang, chamfer di kiri ini dan kemudian di menu chamfer ini, fill out the distance of 1 mm dan 45 degree dan klik ok setelah kita selesai atau chamfer, mari kita membuat aksi, ada banyak cara untuk membuat aksi, tetapi saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat aksi yang lebih cepat, untuk membuat aksi, yang Anda harus melakukan adalah ke fitur, ke seluruh wizard dan klik ini dan pilih kondisi. Setelah itu menu kondisi 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 akan muncul. Jadi pilih kondisi 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 untuk menjadi kondisi kondisi. Pastikan Anda klik kondisi kondisi ini instead of the bottom one. Setelah itu, pilih kondisi kondisi ini untuk menjadi kondisi, dan setelah itu untuk menjadi 46mm. Setelah itu, pilih ke spesifikasi matrik dan pilih kondisi untuk menjadi M20 x 2.5. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara membaca kondisi 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 atau kondisi kondisi. Seperti yang Anda lihat di sini, kita pilih M20 x 2.5. Jadi M berarti untuk matrik. 20 adalah ukuran atau diameter nominal di kondisi. Jadi diameter nominal ini dari pilih kondisi ke pilih kondisi adalah 20mm. Dan kemudian 2.5mm yang terakhir adalah pilih kondisi. Pilih kondisi adalah distance between this side and this side. Jadi ia memiliki distance of 2.5mm. Atau kondisi kondisi kondisi. Dan kemudian Anda perlu klik profil ini. Mereka pilih kondisi kondisi kondisi. Dan pilih kondisi kondisi. Setelah itu, klik OK. Dan sekarang kita telah mengenai kondisi kondisi. Dan setelah itu, Anda sudah selesai untuk menciptakan tulang. Sekarang, menyimpannya. Dan menyebutnya menjadi tulang, atau apa saja yang Anda inginkan. Sekarang Anda hanya perlu menciptakan nut seperti ini. Karena nut ini memiliki tulang yang akan mencetakkan tulang sebelumnya. Jadi mari kita melakukan itu dengan mencetakkan file baru dan menciptakan dari bagian. Untuk menciptakan nut, itu sebenarnya sama seperti Anda menciptakan bagian atas utama dari tulang sebelumnya. Jadi menciptakan dari tulang sebelumnya, menciptakan tulang sebelumnya, dan menciptakan. Ini sama seperti sebelumnya, pergi ke poligon. Menciptakan 6 nombor di parameter, dan klik dari tengah. Kemudian, menciptakan beberapa dimensi, dari atas utama ke bawah. Distance adalah 30 mil. Dan klik OK. Selanjutnya, menciptakan untuk menciptakan ke bawah. Menciptakan untuk menciptakan bos atau bas. Di panel sebelumnya, menciptakan untuk menciptakan ke bawah. Dan kemudian menciptakan untuk menciptakan atau menciptakan 19 mm. Dan kemudian menciptakan untuk menciptakan ke bawah. Sekarang kita ingin menciptakan ke bawah dari atas utama dan bawah. Untuk menciptakan ke bawah, Anda perlu menciptakan di atas utama ini. Dan menciptakan ciri. Menciptakan ke bawah. Dan setelah menciptakan secsion atau atas utama, klik. Kemudian klik OK. Yang seterusnya, Anda ingin menciptakan ciri ini. Menciptakan ke bawah di atas utama dan menciptakan atas utama ini. Dan menciptakan ke bawah dari atas utama. Dan klik OK. Setelah itu, menciptakan ke bawah. Dan menciptakan Extruded Cut. Di menu panel ini. Menciptakan ke bawah untuk cut. Dan kemudian menciptakan Draft. Dan menciptakan Draft. Dan menciptakan ke bawah. Sekarang Anda hanya perlu menciptakan ke bawah yang sama di sini. Ke bawah di atas utama. Dan menciptakan ke bawah. Untuk membuatnya mudah, Anda bisa menggunakan ke bawah. Untuk menggunakan ke bawah. Untuk menggunakan ke bawah. Dan klik Linear Pattern. Dan menciptakan ke bawah. Kemudian Anda ingin menciptakan ke bawah atau atas utama. Dan menciptakan ke bawah ini. Dan menciptakan ke bawah. Dan menciptakan ke bawah. Setelah itu, menciptakan ke bawah untuk menciptakan di sini. Dan menciptakan Cut atau Extrude di sini. Dan kemudian menciptakan OK. Anda bisa menggunakan ke bawah. Anda bisa menggunakan ke bawah. Untuk memplikasi apa yang Anda lakukan di area ini. Untuk area yang lain. Setelah itu, apa yang Anda ingin melakukan adalah menciptakan ke bawah di atas utama. Untuk menciptakan itu, klik. Dan menciptakan Sketch. Setelah itu, menciptakan ciri di tengah. Dan kemudian menciptakan dimensi diameter 17.5 mm. Untuk menciptakan ke bawah, Anda hanya perlu menggunakan fitur Extrude Cut. Untuk menciptakan ke bawah di atas utama. Untuk menciptakan itu, menciptakan ke bawah. Dan kemudian OK. Dan Anda ingin melakukan chamfer di bagian ini. Untuk menciptakan ciri. Jadi, menciptakan. Fillet. Features. Fillet. Dan kemudian chamfer. Parameter chamfer adalah ciri. Dimensi. 1 mm. Angle adalah 35 degree. Bukan 45 degree. Dan Anda perlu menambahkan porsi bawah. Jadi, menciptakan ciri bawah. Dan kemudian klik OK. Sekarang Anda hampir selesai menciptakan nut. Langkah terakhir kami adalah menciptakan trid di area ini. Anda bisa menciptakan trid dengan menggunakan trid. Tapi untuk aplikasi ini. Mari kita melakukan sesuatu yang lain. Apa yang Anda ingin melakukan. Kita akan ke insert. Dan menciptakan bagian. Sekarang. Menciptakan file bolt Anda. Yang Anda telah membuat sebelumnya. Jadi klik. Dan kemudian bolt akan muncul. S-Yellow. Jadi. Apa yang ingin Anda lakukan. Perlu saja. Perlu saja. Perlu saja. Perlu saja. Dan klik solid-body. Dan klik cosmetic thread. Dan kemudian di locate part. Klik locate part. With move atau copy feature. Setelah itu. Anda klik di green ok. Sekarang Anda memiliki. Bolt. dan kutu ini. Pada saat yang berikutnya, klik di setting mat dan pilih section top part ini. Dan kemudian apa yang Anda ingin lakukan lagi adalah pilih laki bawah kita. Apa yang Anda ingin lakukan adalah klik distance, klik 40, dan klik flip dimension. Sudah hampir selesai, jadi langkah terakhir adalah klik insert, pergi ke fitur, dan pilih combine. Di operasi type, pilih subtract, main body, pilih nut, dan body to subtract, pilih bolt Anda. Dan klik show preview. Seperti yang Anda lihat di sini, kita telah membuat thread otomatis dengan menggunakan thread yang kita telah membuat sebelumnya di bolt. jadi klik ok. Sekarang kita telah membuat thread di nut kita. klik file, dan save. S, nut. klik file, dan itu saja. Apa yang kita lakukan, sudah menutupi hampir semua teori training. Ada beberapa keuntungan yang akan ditutupi di video berikutnya. Jadi, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.